Sobat calon guru semuanya saat ini sudah waktunya kita untuk melakukan penyusunan SKP periode Juli sampai Desember 2024 Namun bagi sebagian besar teman-teman guru tentunya disini mendapatkan fakta bahwa ketika kita mau mengganti periode pengelolaan generja Dari yang awalnya Januari sampai dengan Juni 2024 menjadi Juli sampai dengan Desember 2024 Ini tidak bisa dipilih ya, dikarenakan belum dimulai oleh atasan Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu apa sih penyebab dan bagaimana solusinya Kita tidak bisa ganti periode pengelolaan generja di PMM Nah nanti setelah kita lakukan perlakuan tentunya dari yang sebelumnya disini kita tidak bisa mengalihkan ke pengelolaan generja periode Juli sampai dengan Desember Ini akan berubah menjadi sudah bisa Kita bisa memilih yaitu periode Juli sampai dengan Desember Namun demikian kita tetap akan bisa untuk mengakses di pengelolaan generja Januari sampai dengan Juni 2024 Bagaimanakan informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya bagi teman-teman yang ingin melakukan pengelolaan generja untuk yang periode Juli sampai dengan Desember 2024 Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengelolaan generja ini dalam 1 tahun dibagi menjadi 2 periode Yang mana untuk periode perencanaan ini adalah di lanjutan ini Yaitu setelah dulu itu dilakukan Januari kemudian sampai dengan Juni di penilaian Maka untuk siklus yang kedua di bagian perencanaan ini kita lakukan pada bulan Juli 2024 Kemudian nanti pelaksanaannya disini di bulan Agustus sampai dengan November Sedangkan untuk penilaian nanti dilaksanakan pada bulan Desember 2024 Nah untuk alur siklus ini nanti dimulai dari perencanaan kemudian juga pelaksanaan dan juga untuk penilaian teman-teman Dan untuk penggantian periode itu sendiri maka disini kita ada menu disini ya Yaitu ada menu drop down ini kita bisa pilih disini Nah berikutnya untuk mengganti bagian ini ganti periode kita klik saja disini yaitu ganti periode Nah selanjutnya yang awalnya disini adalah periode Januari sampai dengan Juni 2024 Disini kita klik disini kemudian kita pilih Juli sampai dengan Desember Namun sebagian besar dari teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih bingung Mengapa tidak muncul menu ini mengapa tidak bisa di klik ya Contohnya adalah seperti ini Oke disini kita masuk dulu ke PMM ya Nah setelah kita masuk ke PMM kita klik di bagian pengelolaan kinerja Nah di bagian pengelolaan kinerja disini kita sebagai guru ya Maka disini ketika kita klik ingin berganti Kita klik disini menu drop down kemudian kita klik ganti periode Kemudian disini Januari sampai dengan Juni 2024 ini sudah muncul kita pilih disini Yaitu di bulan Juli sampai dengan bulan Desember ini tidak bisa kita pilih Kalau misalkan kita pilih Januari sampai dengan Juni ini bisa Namun ketika kita pilih disini ini tidak bisa Kira-kira penyebabnya apa dan solusinya ini bagaimana Jadi solusi dari ini semua ini adalah dikarenakan ada penyebabnya Yaitu dari akunnya bapak atau ibu kepala sekolahnya masing-masing teman-teman Atau mungkin bagi bapak ibu kepala sekolah ini dikarenakan dari atasannya langsung ya Misalkan adalah pengawas itu belum melakukan pemulaian Jadi kalau misalkan kita baca disini ya Ini kan Juli sampai dengan Desember 2024 ini kita tidak bisa memilih dikarenakan apa Dikarenakan dari atasan kita Kalau misalkan kita sebagai guru dikarenakan dari kepala sekolah kita Ini belum memulai untuk periode ini Jadi alasannya belum dimulai oleh atasan Nah solusinya supaya ini kita bisa lanjut itu kira-kira bagaimana Nah tentunya satu-satunya cara adalah teman-teman bapak ibu guru silahkan konfirmasi Dan berdiskusi dengan atasannya masing-masing dengan kepala sekolahnya untuk memulainya Nah cara memulai untuk SKP Juli sampai dengan Desember Supaya bapak ibu guru bisa mengisi RHK Ini bagaimana ini adalah tentunya dari kepala sekolah ini login ke akun PMMnya Jadi silahkan bapak ibu kepala sekolah ini login ke PMM ya Kemudian disini login ke akun PMMnya Dan berikutnya dari bapak ibu kepala sekolah ini setelah masuk ke PMM silahkan klik di bagian pengelolaan kinerja Nah berikutnya disini di akun kepala sekolah ini silahkan klik di bagian disini ya Ini kan ada kepala sekolah nih Nah kepala sekolah kemudian klik disini Selanjutnya disini kan ada dua opsi ya Untuk kepala sekolah itu kan beliau juga berperan sebagai pegawai yang mana atasannya adalah pengawas sekolah Dan juga dia berperan sebagai pejabat penilai kinerja Yang dinilai itu adalah dari bapak ibu guru yang ada di sekolahnya Nah silahkan klik yang bawah ya Sebagai pejabat penilai kinerja Klik disini Nah berikutnya disini ada tombol ini teman-teman Nah disini ada tombol yaitu mulai periode Juli sampai dengan Desember 2024 Jadi mulai periode Juli sampai Desember 2024 di satuan berdiri kanan anda Mari mulai pengelolaan kinerja periode berikutnya Tenang periode sebelumnya tetap dapat diakses ya Jadi setelah bapak ibu guru yang tadinya tidak bisa melanjutkan untuk pengisian SKP di periode Juli sampai dengan Desember Tidak bisa memilihnya untuk pengalihan ya Maka solusinya silahkan bersekusi dengan kepala sekolah Kemudian kepala sekolah login ke akun PMM Selanjutnya beliau memilih di bagian penilai kinerja Kemudian pilih sebagai pejabat penilai kinerja Selanjutnya di menu paling atas ini silahkan klik saja tombol mulai periode Nah setelah tombol mulai periode ini di klik Maka nanti bapak ibu guru sudah akan bisa mengisinya ya Katakanlah disini setelah dimulai dari tombol ini Setelah di klik mulai periode ini Maka bapak ibu guru silahkan login ke akun PMM nya Oke berikutnya disini setelah di klik mulai Ini adalah silahkan bapak ibu guru ini login ke PMM Selanjutnya disini kita masuk ya Ini juga sama yaitu di pengelolaan kinerja Disini Kemudian berikutnya bapak ibu guru silahkan disini ada tombol ini ya Nah tombol ini ya kan setelah itu silahkan klik di bagian ganti periode Setelah itu disini sudah akan muncul Jadi Juli sampai Desember sudah akan bisa dipilih Setelah itu bapak ibu silahkan klik pilih Nah sekarang ini kita sudah berhasil Sudah berhasil yaitu beralih ke Juli sampai dengan Desember 2024 Setelah teman-teman nanti disini sudah beralih tampilannya akan menjadi seperti ini ya Jadi disini ketika kita login sebagai guru ya Ini kita klik sebagai pegawai maka akan muncul disini ada tulisan berhasil ganti periode ke Juli sampai dengan Desember 2024 Berikutnya disini muncul nih yaitu kita untuk memulai Tombol mulai berwarna biru ini akan muncul Kemudian ketika kita di klik ini kita akan bisa melanjutkan berwarna kinerja untuk periode Juli sampai dengan Desember 2024 Dan inilah untuk mulai perencaraan kinerja Kita isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambah dan berlaku dan lain sebagainya ya Maka setelah ini ya kita tinggal mengisi saja yaitu RHK nya Dan tentunya setelah teman-teman klik selanjutnya untuk mulai pengisian perlukan kinerja Maka pertama-tama sama hanya dengan tahun kemarin, sama hanya dengan periode Januari kemarin Yaitu kita akan diminta untuk mengecek data diri Nah kita cek data diri kita, pastikan jenjang jabatan sesuai dengan sesuai ya Karena akan mengulai pengerencanaan kinerja Nah ini adalah kita akan ditujukan nama kita siapa, kemudian NIP kita berapa, status kita apa, apakah PNS, apakah P3K, pangkat gulungan berapa Setelah itu tinggal kita konfirmasi Nah setelah ini kita tinggal lanjut untuk pengelolaan kinerja Terkait tentang lanjutan pengelolaan kinerja, nanti kita sambung pada video berikutnya ya Demikianlah penyebab dan solusi, mengapa kita tidak bisa mengalihkan yaitu ganti periode Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton